Untuk meneguhkan diri sebagai Universitas Berwawasan Konservasi, Universitas Negeri Semarang memberikan anugerah konservasi kepada tokoh-tokoh yang berdedikasi menerapkan nilai-nilai konservasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan bangga, Universitas Negeri Semarang memberikan anugerah konservasi kepada tokoh-tokoh berikut. Hendrar Prihadi S.E.M.M. Perkembangan kota Semarang tak bisa dipisahkan dari sosok yang satu ini. Sebagai wali kota, ia menjaga dan memelihara ibu kota Jawa Tengah ini menjadi kota yang nyaman bagi jutaan warganya. Dengan slogan Semarang hebat, ia menjadikan kota Semarang menjadi lebih sehat dan bermartabat. Ia dilantik menjadi wali kota pada usia 43 tahun. Dengan gaya anak muda itulah, Hendrar Prihadi melakukan terobosan untuk memajukan kota yang dipimpinnya. Aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan pengelolaan sungai menjadi bidang yang sangat diperhatikannya. Dari terobosan itulah, kota Semarang menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional. Sebagai kota metropolitan, kota Semarang menerima Adipura 6 tahun berturut-turut sejak 2012 hingga 2017. Hendrar Prihadi juga menerima penghargaan internasional bidang perencanaan sumber daya ruang, Best Urban Design 2017 yang diterimanya di Singapura. Sebagai wali kota, Hendrar Prihadi menunjukkan perhatian terhadap lingkungan hidup dan tata kota. Inovasi dengan menambah ruang terbuka hijau, menata sungai banjir kanal, dan saluran drainasi, merevitalisasi kawasan kumuh menjadi kampung tematik, juga merevitalisasi kawasan kota lama adalah karya nyatanya. Di bawah kepemimpinannya, kota Semarang menerima penghargaan sebagai kota terbaik menurut Tempogru. Penghargaan sebagai kota berkinerja terbaik, penghargaan smart city dari pemerintah pusat, Selain itu, kota Semarang juga menerima penghargaan sebagai kota sehat swasti sabah Wiwerda oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hendrar Prihadi juga menerima upakartik kepedulian pada UMKM oleh Kementerian Perindustrian, serta penghargaan Indeks Pariwisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata. Atas berbagai prestasi, kinerja, dan dedikasinya, Universitas Negeri Semarang memberikan anugerah konservasi bidang lingkungan. Upakartik, Prabaswara Mandala Kiai Haji Mustafa Bisri Sebutan Kiai, penyair, pelukis, budayawan, dan cendekiawan melekat kepada sosok kelahiran Rembang 10 Agustus 1944 ini. Kiai Haji Mustafa Bisri yang kerap disapa Gusmus adalah sosok yang multitalenta. Di tengah kesibukannya sebagai pengasuh pondok pesantren Rudotut Talibin, beliau produktif sebagai budayawan yang melahirkan berbagai karya besar pada bidang seni dan budaya. Jiwa sebagai seorang budayawan, pelukis, dan penulis telah ia tunjukkan dalam berbagai karya yang melimpah jumlahnya. Melalui karya sastra yang dikreasikannya, Gusmus seringkali menunjukkan sikap kritis terhadap budaya yang berkembang dalam masyarakat. Bakat lukis Gusmus terasa sejak masa remaja saat mondok di pesantren Krapyak, Yogyakarta. Ia sering bertandang ke rumah-rumah pelukis hebat, salah satunya bertandang ke rumah sang maestro seni lukis Indonesia, Afandi. Gusmus pada akhir tahun 1998 pernah memamerkan sebanyak 99 lukisan amplok, ditambah 10 lukisan bebas, dan 15 kaligrafi, digelar di Gedung Pameran Seni Rupa, Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan Jakarta. Sebagai penulis, Gusmus telah puluhan tahun menjaga konsistensinya. Tulisannya tersebar luas diantaranya bisa kita temui di Intisari, Horizon, Pompas, Tempo, Detat, Editor, Humor, Forum, Suara Merdeka, Wawasan, Kedaulatan Rakyat, dan berbagai media lainnya. Pengabdiannya yang luar biasa di bidang sastra, membawa Gusmus banyak menerima undangan juga dari berbagai negara. Bersama penyair besar Indonesia lainnya, ia menghadiri perhelatan puisi di Bagdad, Irak 1989. Kehadirannya juga disambut di Mesir, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Spanyol, Kuwait, dan Saudi Arabia. Tahun 2008, Gusmus berkenan menulis lirik lagu untuk Salung Jabo. Di antaranya berisi parodi tentang bagaimana manusia mempertaruhkan kaki, kepala, bahkan dada demi sekadar kesenangan. Gusmus dikenal memiliki produktivitas tinggi. Berbagai buku cerita, terjemahan, dan antologi puisi telah dihasilkan. Atas prestasi, dedikasi, dan pengabdiannya yang luar biasa. Kepadanya, Universitas Negeri Semarang memberikan anugerah konservasi bidang seni dan budaya. Upakarti, Parama Bujangga Kepala